selamat menikmati kerjasama merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial kerjasama memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan manusia baik terkait dengan tujuan positif maupun negatif kita dapat menjumpai berbagai bentuk kerjasama baik dalam kerjasama antarumat beragama kerjasama dalam bidang sosial politik ekonomi serta pertahanan dan keamanan mari kita simak satu persatu 1. kerjasama dalam bidang sosial politik pernahkah kamu melihat orang yang sedang bekerja bersama-sama membangun rumah pekerjaan membangun rumah tidak mungkin dikerjakan seorang diri pasti dikerjakan oleh orang banyak hal ini dinamakan gotong royong kerjasama dalam kehidupan sosial politik dapat kamu lihat dan nilai-nilai gotong royong tersebut gotong royong sudah menjadi salah satu ciri kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam sosial gotong royong landasan hukum kerjasama di bidang politik adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan sila keempat merupakan landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia pada prinsipnya sila keempat Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan memelihara dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah dengan demikian setiap perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan kebijaksanaan adalah sikap bijaksana dalam musyawarah yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan kebijaksanaan merupakan cermin semangat kekeluargaan bangsa Indonesia yang mengakui adanya persamaan derajat dalam negara yang majemuk selain itu kata hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berarti susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 permusyawaratan merupakan tata cara bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan permasalahan adapun perwakilan merupakan sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan konsep permusyawaratan dan perwakilan mengandung makna perlunya kerjasama sebagai contoh pembentukan sebuah Undang-Undang tanpa kerjasama dan musyawarah pembentukan Undang-Undang yang dibutuhkan masyarakat sulit diwujudkan dalam demokrasi permusyawaratan suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat persyaratan sebagai berikut yang pertama harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas dan kepentingan perorangan yang kedua didedikasikan bagi kepentingan banyak orang bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan tertentu ketiga berorientasi jauh ke depan bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif dan yang keempat bersifat impartial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang kedua bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi kerjasama timbul apabila individu atau kelompok memiliki kepentingan dan tujuan yang sama kerjasama dapat terjadi dalam bidang ekonomi misalnya bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup kerjasama dalam bidang ekonomi diatur dalam pasal 23a dan 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23a berbunyi pajak dan penghutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang Nah, pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional mulai pajak yang dibayarkan maksudnya melalui pajak yang dibayarkannya Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang kerjasama dalam kehidupan ekonomi Adapun bunyi pasal tersebut adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Pasal ini menunjukkan arti bahwa dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil Menurut Dr. Randes Muhammad Hatta Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sokoguru sistem perekonomian di Indonesia Sikap dan semangat kekeluargaan tercermin dalam gotong royong membangun perekonomian nasional dalam kegiatan koperasi Koperasi merupakan perwujudan badan usaha seperti yang diharapkan pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Koperasi merupakan sebagai suatu badan usaha beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan asas kekeluargaan Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi yang ketiga bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan kerjasama tidak hanya dalam bidang kehidupan sosial politik dan ekonomi tetapi juga dalam bidang pertahanan dan keamanan negara Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 5 dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sedangkan pada pasal 30 ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara berdasarkan pasal-pasal tersebut setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan keamanan negara merupakan contoh bela negara bela negara merupakan tekat sikap dan tindakan warga negara yang teratur menyeluruh terpadu dan berlanjut untuk berbakti kepada negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air serta keyakinan terhadap Pancasila setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara kesadaran bela negara berguna untuk membangun daya tangkal bangsa dalam mengatasi ancaman kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang keempat bentuk kerjasama antarumat beragama Indonesia mengakui enam agama yaitu Hindu Buddha Islam Kristen Katolik dan Konghucu landasan kehidupan beragama di Indonesia adalah Pancasila terutama sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa Negara Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianudnya seperti yang diatur pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Oleh karena itu setiap warga negara harus senantiasa menjaga kerukunan antarumat beragama Dalam rangka mewujudkan kerukunan antarumat beragama diperlukan kerjasama Kerjasama yang terjalin antarumat beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Kerjasama antarumat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati umat seagama dan berbeda agama saling menghormati lembaga keagamaan seagama dan berbeda agama serta saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama Semua pemeluk agama berhak dan wajib berpartisipasi untuk kepentingan bangsa dan negara Selain itu pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama Ada pun tri kerukunan beragama yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut Tri kerukunan ini meliputi tiga kerukunan yaitu kerukunan interen umat beragama kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat setiap warga negara harus menghindari sikap primordialisme yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan fanatik sempit yaitu merasa diri sendiri paling benar individualisme yaitu lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan eksklusifisme yaitu selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial dalam masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa adat istiadat agama dan bahasa daerah baiklah anak-anak setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi kalian diminta untuk menyajikan contoh hasil telah bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan membuat clipping caranya carilah berita dengan tema A. kerjasama dalam bidang sosial politik B. kerjasama dalam bidang ekonomi C. kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan dan D. kerjasama dalam bidang antarumat beragama Cari masing-masing satu berita mengenai tema tersebut Kamu dapat melakukan penelusuran dari media masa seperti surat kabar majalah dan internet Cantumkan sumber berita di daftar pustaka Tempelkan berita pada lembar tugas yaitu menggunakan kertas HPS masing-masing tema satu lembar lalu kumpulkan kepada guru Baiklah anak-anak saya cukupkan sampai disini pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih